Aku mau ngambil batang kincong atau batang kecombrang untuk memasak gulai tongkol. Oke, mari. Oke, jadi ini ada kincong atau kecombrang. Pohon kecombrang di belakang rumahku. Ada pohon jambu juga. Ada jambu merah. Lihat itu. Sebentar lagi tanpa panen. Ada jeruk juga. Sudah berbuah jeruk baliku. Batangnya pendek. Ada pohon bacang. Pohon bacang. Sebentar lagi juga akan panen. Oke. Sambil aku memperkenalkan hasil tanamanku, hasil kebunku maksudku. Jadi ini batang kecombrang. Pohon kecombrang. Oke, karena kebetulan aku mau masak di sore ini. Jadi sebelum abangku pulang. Aku tadi udah belanja. Ini daun kecombrang. Ini daun kecombrang. Kayaknya aku gak butuh daun ini. Daunnya gak perlu. Aku butuh batang yang muda. Aku cari batang yang muda untuk memasaknya. Bagaimana dia? Aku harus mengelilingi batang pohon ini. Batang pohon kecombrang ini. Pohon kecombrang ini. Supaya aku menemukan batang yang masih muda. Karena aku butuh yang muda. Karena musim hujan. Jalan licin. Jadi aku takut terjatuh. Ini ada. Yang bisa diambil. Satu. Oke. Oke. Potong. Tapi aku butuh batangnya. Ah. Thanks God. Finally. I got it. This one. This what I'm looking for. Oke. Ini dia. Tunasnya. Tunas batang ini yang aku butuhkan. Jadi kalau masak. Ah. Arsik. Sebenarnya bukan arsik sih. Gule. Gule tongkol. Ini batang ini. Batang kecombrang ini. Ini sangat nenek. Jadi cara mengambilnya. Potong ininya. There you go. Oke. Got it. Ouch. Patah. I still can use it. Aku masih bisa menggunakannya. Oke. Akhirnya aku mendapatkannya. Oke. Ini ada yang sudah berbuah. Satu. Dan ini ada batang. Tunas batangnya. Kecombrang atau kincong. Bahasa medanya kincong. Oke. Sekarang saatnya mulai mengelola bahan-bahan ini menjadi suatu masakan yang luar binasa lezat. Ayo. Oke. Hai. Teman-teman. Sudah lama Abang Ganteng udah gak upload video. Tutup untuk tutorial memasak. Jadi sore hari ini pada hari Selasa. Abang Ganteng ingin menunjukkan kalian bagaimana cara memasak ikan, tongkol. Aku gak tau apa namanya spesifiknya ini. Tapi bisa dibilang asik lah. Bisa asik, bisa dibully, atau entah hafal itu. Entah apapun namanya gak peduli laku. Pokoknya. Oke. Bahan yang aku gunakan. Bahan yang aku gunakan yang main. Oke. Main ingredient pastinya ikan tongkol. Oke. Ikan tongkol yang sudah dipotong-potong. Kalau kalian lihat ini. Oke. Here. Like this. But here. Jadi kantongkol. Sudah dipotong-potong. Oke. Ini dia. Kemudian ini daun bawang batak. Oke. Daun bawang batak. Kemudian. Bumbu yang lain yang aku gunakan adalah. Sudah kuletakan di piring. Jadi kalian bisa lihat ini. Tomat. Tomat. Satu biji. Ukuran yang kecil. Bawang merah. Bawang merah. Aku butuh lima siung. Bawang putih. Aku butuh. Tujuh. Tujuh bisa lapan. Lapan sebenarnya. Karena aku lebih suka bawang putih. Oke. Kemudian ini. Sebentar. Masih dalam plastik. Oke. Ini asam potong. Oke. Harganya gopek. Aku butuh dua. Kemudian ini kemiring. Oke. Harganya gopek juga. Kemudian cabai. Cabai rawit. Yang aku ambil dari samping rumahku. Kemudian ini. Batang kincong. Atau batang kecombrang. Yang tadi aku ambil. Dari belakang. Dari kebun belakang rumahku. Oke. Nah jadi bagaimana mengelolanya. Aku akan tunjukkan. Sama kalian bagaimana mengelolanya. Oke. Jadi langkah yang pertama. Yaitu memasukkan bawang. Tomat. Oke. Tomat. Seri masuk. Tomat. Bawang merah. Bawang putih. Jadi ini yang akan kita blender. Kita masukkan ke blender. Wah. Lagi hujan nih. Di sore hari. Masukkan semua ke blender. Kena masuk cabainya juga. Cabainya dimasukkan. Kita bisa lihat. Oke. Kemudian. Cabai-cabai. Nah setelah cabainya dimasukkan. Bunyi. Tetapi terlebih dahulu kunyi dipotong-potong dulu. Supaya memudahkan untuk di blender. Polong-potong. Kecil-kecil. Seperti ini. Oke. Masukkan ke blender. Terlebih dahulu. Masukkan ke blender. Terlebih dahulu. Kemudian jahe-nya juga dipotongnya kecil-kecil. Gunanya untuk memudahkan di blender ya. Setelah itu. Masukkan. 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 Kemudian. Kemudian. Siap untuk di blender. Kemudian siap untuk di blender. Tapi. Kayaknya. Aku harus perlu menambahkan air. Supaya. Karena terlalu banyak yang didalam. Bahan. Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya. Rempah-rempah di dalamnya. Jadi menambahkan air. Supaya menggunakan blender ini. Untuk menghaluskannya. Jadi kok menambahkan air terlebih dahulu. Oke. Setelah memasukkan air. Lihat ini airnya sesukupnya aja. Saatnya memblendernya. Oke. Oke. Sekarang kita blender. Hop. Enggak nyala. Aku lupa menyemasang. Menyalakan. Mencolokkan. Listriknya. Apanya? Colokannya. Oke. Dibiarkan sekitar. Memblendernya sekitar 30 sampai 40 detik. Nah. Setelah itu. Bentar. Berhentikan. Oh. Masihnya seperti ini. Oke. Cantik. Oke. Membuat cantik itu warna bunyi. Setelah itu. Yang kita lakukan adalah. Memasukkan asam potong ini. Nah. Aku sudah meletakkan di kuali ini. Ini sayur dan ubi. Ini sebagai alas untuk ikannya. Oh my gosh. Hold on. Sorry. Oke. Jadi daun ubi ini gunanya sebagai alas untuk ikannya. Supaya ikannya tidak terlalu gosong nantinya. Oke. Jadi daun ubi ini terlalu banyak. Tetapi pada intinya. Nanti ini sewaktu direbus. Di sting. Oke. Di. Dia direbus. Ini akan menyusup dia. Oke. Jadi kita lakukan asam potong ini. Oke. Di atasnya saja. Oke. Aku tadi beli dua. Dua bungkus. Supaya membuat rasanya lebih enak. Dipotong. Dan tak boleh. Nah ini. Batang. Batang apa namanya? Kecombrang. Dipotong kasar saja dan letakkan di pada bagian atasnya juga. Seperti ini. Letakkan. Gunanya apa? Gunanya ini. Gunanya. Gunanya apa? Batang kecombrang. Itu gunanya sebagai memberi aroma. Memberi aroma. Aroma pada masakan ini. Supaya lebih mantap. Selain itu juga. Untuk membuat ikannya. Ouch. Tidak bau. Oke. Sampai potong kasar. Kita katakan di atas daun lumbinya. Waduh. Jangan di sore hari. Oke. Nah ini tadi. Buah kecombrangnya ada satu tadi dapat panen. Kita masukkan saja juga. Dipotong juga sekali. Potong. 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 Potong kasar ya. Potong kasar. Ini juga nanti enak waktu dimakan. Selalu kekal yang matang ini juga nanti enak kok. Karena dia merasap dalam bumbu-bumbunya. Oke. Disebarkan. Disebarkan. Setelah itu. Kita akan dibawa. Oke. Masukkan ikan ikan di atas daun lumbi ini. Seperti ini. Oke. Kita bisa melihatnya kan. Kita akan melihatnya. Oke. Kita letakkan ikannya di atas. Kita ingin tadi masih segar. Ini ikan tongkol ya teman-teman. Ikan tongkol. Jangan salah nyebur. Kita akan ada yang tersinggung lagi. Kalau salah segar. Oke. Setelah diletakkan di atas. Sayur daun lumbi yang segar. Oke. Daun batak. Bawang batak. Bawang batak masuk. Bawang bataknya. Karena itu terlalu panjang. Lihat ini. Bisa buat kumis. Seperti ini. Ataupun jenggol. Ataupun bisa buat jenggol. Oke jenggol. Oke. Karena itu terlalu panjang. Jadi dipotong ya. Supaya tidak ribet dia. Makanya nanti juga gampang. Oke. Kita potong saja. Kita letakkan di atasnya. Nah. Nah. Kita letakkan di atasnya. Batak-bataknya juga akan di atas. Setelah itu. Aku mengambil. Daun. Apa ini namanya? Daun salam. Daun salam. Secukupnya saja. Kayaknya aku butuh empat daun salam. Oke. Daun salam masukkan di atasnya juga. Kemudian bumbu yang tadi. Tentangkan di atasnya. Yeah. Tambahkan air untuk menyuci ini. Tambahkan air dan tuangkan di atasnya. Aku akan ambil air di belakang. Oke. Bukan air hujan pastinya. Tentang lihat. Oke. Kembali. Kuantaran air ini di atasnya. Setelah itu. Nyalakan kompor. Nah. Sambil menunggu ini. Daun ubinya menyusul. Kita akan menutupnya dengan tutup panci yang besar. Panci yang besar. Oke. Aku akan mengambil tutup panci yang besar terlebih dahulu. Oke. Ini tutup panci yang besar. Bisa dijadikan topi buat petani. Tolong ini pergi ke ladang. Oke. Supaya tidak kena panas. Ini bisa juga dijadikan topi. Oke. Supaya kurik ini tetap glowing ya. Nanti karena ini panci terlalu berat. Bahaya juga. Nanti selalu mencampur. Takutnya dijatuh. Oke. Jadi kita gunakan aja untuk memasak. Bukan untuk pergi ke ladang dan menutupan kita dengan ini. Oke. Ceket tutup. Boom. Biarkan sampai semuanya meresap dan menyusul. Oke. Termasuk sayur-sayur dan ikannya juga meresap bumbu-bumbunya. Dan bumbu yang terakhir yang aku aku persiapkan yaitu. Ini dia. Kelapa. Saatnya memeras kelapa ini. Oke. Dan membuat menjadi santan kental. Oke. Mari kita buat. Nah yang aku lakukan sekarang adalah memeras santan ini. Oke. Membuat santan kentalnya dengan mencampurkan tadi 2 gelas air. Diperas. Jadi ada santan kental dan ada santan cair. Sekarang aku sudah membuat santan kental terlebih dahulu. Ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu tahun 90-an. Lagu-lagu ini lagu favorit aku selalu aku masih duduk di bangku SMP. Dan yang menyanyikan sekarang lah yaitu Staino Tuan. Sekarang kita akan melihat bagaimana hasilnya. Mari kita buka bentuk panci yang besar ini. Hati-hati panas banget. Pakai kental. Oke. Hasilnya seperti ini. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Oke. Nah sekarang yang aku lakukan adalah. Jadi ikannya udah mulai. Nah sambil menunggu ikannya benar-benar matang. Aku akan memasukkan garam. Supaya garamnya akan meresap. Garamnya aku masukkan 2 sendok. 2 sendok teh ya. Dalamnya 2 sendok teh. Kemudian setelah itu aku masukkan penyedap rasa. Penyedap rasa secukupnya saja. Oke setelah penyedap rasa. Santai yang tadi sudah aku pisahkan. Sangat kentang dan sangat cair. Sekarang aku masukkan santai cair. Ini dia santai cair. Terima kasih telah menonton! Jujur memasak merupakan suatu hal yang membutuhkan kesabaran. Oke dan butuh teknik. Saking membutuhkan teknik. Kalau kalian perhatikan dapur keberantakan. Tidak apa-apa. Pada yang kira-kira kalau membersihkannya. Ayo siapa yang tau. Siapa yang penyanyi lagu ini. Judulnya because of you. Tapi penyanyinya setelah. Lawu itu keren banget. Liriknya juga banget. Keren. Oke. Nah. Sekarang setelah santan cairnya dimasukkan. Kembali kita menutup. Alasannya kenapa aku menggunakan lebih banyak air. Oke perhatikan ini. Oke. Nah kalau kalian lihat ikannya kan belum begitu matang tuh. Nih nih. Nah ikannya kan belum begitu matang. Jadi aku gunakan banyak air. Supaya ikan tongkolnya itu nanti benar-benar matang. Oke. Dan kaldu dari ikan tersebut akan keluar. Dan itu akan membuat rasanya. Uh. Tembus ke putus waktu kamu matanya. Itu rasanya berapa. Oke. Oke. Nah sekarang aku mengambil senok untuk menempat debarta bumbu yang ada di atasnya. Karena bumbunya belum merata sampai ke atas-atas. Langsung. Oke. Kita perhatikan bumbunya. Bumbu yang tadi di blender itu menggumpal. Jadi yang aku lakukan adalah. Menebarkannya ke sekitar yang ada. Di sekitar yang ada di. Ke ujung-ujungnya. Supaya yang lainnya juga dapat. Bumbunya. Maksudnya. Korempong yang ngomongnya ya. Ya. Karena memang bukan. Ahli dalam perkata-kata. Dan ini juga gak diangkat-angkat ya videonya. Oke. Supaya pokoknya intinya. Supaya bumbunya itu mengenai bu. Ikan yang lain gitu. Jadi dia kena. Nah setelah itu. Oke. Sudah. Aku biarkan sekitar setengah jam lagi. Oke. Kemudian terakhir itu adalah santan kental. Jadi aku biarkan ini setengah jam lagi. Oke. Kalian harus menunggu sabar. Tunggu sampai setengah jam lagi. Oke. Setelah setengah jam. Penantian. Atau penungguan. Saatnya kita akan membuka. Bagaimana hasilnya. Oke. Karena santan kental belum dimasukkan. Tapi sebelumnya mari kita cek. Lebih dahulu. Apakah ada yang kurang. Kurang dalam hal. Apakah ada yang belum masak. Atau ada yang perlu ditambahkan. Jadi mari kita cek sekarang. Kita buka. Pancinya. Tutup pancinya. Yuk. Baik. Hati-hati. Kembali. Ini panas. Ini membenarkan kelap. Satu. Dua. Tiga. Oke. Wuh. Wuh. Aromanya enak banget. Aroma rempah-rempah. Dari setiap bumbunya. Oke. Dia sudah mulai menyusun air. Dan ikannya juga sudah mulai kelihatan. Lihat. Sudah mulai kelihatan pucat. Pucat berarti itu sudah matang. Oke. Saatnya. Aku menambahkan santan kental. Oke. Jadi bumbu yang terakhir. Dia itu santan kental. Ini dia santan kentalnya. Banyak ya. Mari tuangkan pelan-pelan. Oh yeah. Okay. Okay. Wow. Sujur ini akan kelihatan enak banget. Sudah. sebentar ya rempong ya masak sambil memvideokan ini Oke nah ini hasilnya oke jadi sewaktu mengadu sewaktu santan kental sudah dituangkan jangan aduk terlalu keras karena itu akan merusak dagingnya maksudnya bukan daging sih ikannya akan membuat ikannya nanti pecah-pecah jadi aduk dari atas aja oke kalau dari bawah pelan-pelan oke sebenarnya satu yang kurang disini yaitu kunyit tapi karena kebetulan aku udah malas ke warung untuk membeli kunyit jadi ya udah gunakan apa bumbu yang ada aja tadi ini bumbu yang terakhir Wow aku udah nggak sabar untuk mencicipinya ini untuk makan malam dengan menggunakan ini oke aromanya beneran enak banget Ups oke Ups oke kayak macam apa ya popor gitu ya nah ini sudah matang sekarang saya mencicipi enak banget oke saatnya menikmati santapan makan malam ini jadi itu dia kalian bisa mengikutinya bagaimana cara memasak di rumah oke teman-teman simple dan mudah dan nggak mahal oke mari makan malam dan happy holiday